Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pada narasumber kita yang pertama. Kepada Prof. Nuktor Wiciptostiadi S.A.M.H, sepenuhnya kami persilahkan. Baik, terima kasih M. Dutut, Prof. Jimli yang saya hormati, Prof. Hairul Huda, B. Doki, kemudian para narasumber Prof. Hayanulha, dan juga Pak Dr. Beni, para peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kira webinar ini luar biasa karena sudah saya baca tadi sekitar 190 sekian dan peserta. Jadi meskipun pada hari libur ternyata kita juga tetap semangat untuk berbagi ilmu dan pengetahuan. Kepada saya diminta untuk menyoal RUU tentang kesehatan yang menggunakan metode Omnibus. Saya tidak akan menyoal satu-satu, tetapi satu saja soal yang saya sampaikan, dan ini akan bisa berakibat nasibnya nanti bisa seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi disampaikan oleh Bu Hesti. izin saya akan menyampaikan powerpoint. Yang saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan. Saya kira Pak Beni sudah tadi menyampaikan berbagai hal terkait dengan substansi dari RUU Kesehatan. Saya akan menyoal satu aspek saja dari sisi formal, yaitu terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti di media terjadi berbagai penolakan yang diwujudkan dalam bentuk demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh ikatan dokter bersama sejumlah elemen tenaga kesehatan atau nakes di depan gedung DPR. Dokter dan tenaga kesehatan menyuarakan penolakan terhadap RUU Kesehatan yang disusun dengan menggunakan metode Omnibus Law yang tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR pada saat ini. Tentu saja dengan aksi penolakan ini akan membuat semacam apa ya. Apakah memang ini sudah dilakukan partisipasi masyarakat yang benar? Terlepas dari ada yang pro dan kontra, saya kira menandakan bahwa RUU tentang kesehatan ini belum ada meaningful participation yang secara sepenuhnya. Sebagai mana Bapak-Ibu ketahui dengan putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja, kita mengenal apa yang disebut dengan meaningful participation itu. Kemudian juga di Undang-Undang 13 tahun 2022 sudah diakomodir mengenai meaningful participation itu. Hanya sayangnya Undang-Undang 13 tahun 2022 tidak mengatur secara detail mengenai apa sih meaningful participation itu. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya meaningful participation itu. Saya tidak akan terlalu teoritis Bapak dan Ibu, mungkin ada Pak Hayanul Hak nanti yang akan membahas secara akademik. Bagaimana sih sebetulnya RUU tentang kesehatan itu sebaiknya disusun. Kalau kita melihat meaningful participation, saya melihat bahwa sebetulnya ini lebih pada proses formal. Tidak sepenuhnya pada substansi, tetapi pada proses. Jadi menurut saya sebetulnya bukan masalah setuju dan tidak setuju, tapi ada satu... Pak Wijipto, sepertinya belum di slideshow, bro. Oh, belum di slideshow ya? Kok saya sudah... Slideshow-nya belum, bro. Slideshow di atas. Kok kayaknya saya sudah ini ya? Coba-coba saya... Masih belum slideshow. Belum fullscreen. Oh, belum ya. Sudah, Kak? Masih belum ada perubahan, Prof. Wijipto. Apakah mungkin bisa di-close dulu, Prof. baru nanti dibuka kembali? Ini kalau sudah kayak gini, saya agak gaptek gini, Mbak Tutut. Apa mungkin kami bantu ini, Prof? Kami bantu untuk share materinya? Apakah Prof. Wijipto berkenan, Prof? Boleh, boleh. Iya, iya, iya. Tolong, geng. Sekarang, Prof. Iya, iya. Izin, Mbak Tutut. Kayaknya tadi sudah... Sudah... Oke, Mas Lukman. Iya, ini sudah saya remote dari sini. Sudah di-remote. Oh, enggak. Sampun, Prof. Enggak, Prof. Bisa untuk dilanjutkan, Prof. Wijipto. Oh, gitu. Ya, berarti bukan salah saya ya. Silahkan, Prof. Wijipto. Ini saya yang... Ini atau dibantu? Dari Prof. Wijipto sendiri, Prof. Dari izin, dari... Oh, sama. Ya, oke. Prof. Wijipto sendiri, Prof. Ya, baik. Jadi kalau kita bicara mengenai meaningful participation tersebut, lebih pada aspek proses, aspek formal. Tidak pada aspek substansi. Nah, nanti mungkin kalau aspek substansi, saya kira Pak Beni yang akan mengupas satu persatu. Tetapi yang saya kupas hari ini, satu aspek saja, tetapi berakibat ke seluruh substansi. Kalau ini tidak diikuti, nanti nasibnya akan sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Pasti Pak Beni dan kawan-kawan sudah kutunggu kau di MK. Gitu ya, Pak Beni ya. Kutunggu kau di MK, kalau itu tidak. Nah, sebetulnya, kalau dari aspek meaningful participation itu, saya berpendapat bahwa sebetulnya bukan setuju dan tidak setuju, tetapi dengan melalui pembahasan. Tadi istilahnya Pak Hayan Ulhak itu duduk bersama. Duduk bersama untuk pada suatu titik. Tidak harus kalau diusulkan oleh pemerintah atau DPRA, kita semuanya harus A. Tidak. Tetapi pada suatu titik mungkin ketemu B atau A plus B, tetapi dengan proses yang betul-betul meaningful. Itu yang sebetulnya dimaksud dengan meaningful tadi. Nah, di mana prosesnya tadi? Kalau kita bicara mengenai tahapan pembentukan Undang-Undang, itu ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Pertanyaannya adalah di mana dilakukan meaningful tadi? Kalau saya berpendapat, itu di semua tahap. Di perencanaan, juga dilakukan meaningful participation-nya. Sebelum masuk ke prolegnas, disosialisasikan, ditampung pendapat-pendapat masyarakat, kemudian setelah disusun, baik itu kalau misalnya usulan dari DPR, di penyusunannya di DPR, kemudian pada waktu pembahasan, dan juga begitu di pengesahan dan pengundangan. Ini memang menjadi tidak mudah, Bapak dan Ibu. Proses meaningful itu pasti akan mengalami waktu yang akan lebih panjang. Nah, sekarang tinggal bagaimana sih sebetulnya meaningful participation itu dilakukan. Nah, kalau kita melihat pada Undang-Undang 13 tahun 2022, partisipasi masyarakat itu dilaksanakan secara baik itu daring atau dalam jaringan, online, atau luring, luar jaringan. Nah, ini daring ini yang memang sering tidak mudah praktek pelaksanaannya. Bapak dan Ibu, saya pernah menjadi Direktur Harmonisasi Peraturan Undang-Undangan hampir lebih dari 6 tahun. Sebetulnya, proses daring ini, online ini sudah dilakukan dengan memposting di web. Tetapi banyak juga masyarakat yang tidak mengakses itu. Tetapi begitu nanti dirumuskan atau disetujui, maka baru rame. Kemudian yang kedua, luring. Kalau sekarang, baik luring maupun daring dua-duanya bisa dijalankan, bisa dilaksanakan. Nah, tentu partisipasi masyarakat ini dalam pembentukan Undang-Undang dilakukan juga untuk setiap jenis peraturan Undang-Undangan yang lain. Tidak hanya Undang-Undang saja, tetapi juga peraturan Undang-Undangan yang lainnya. Nah, sekarang, apa akibatnya kalau pembentuk Undang-Undang itu tidak melibatkan partisipasi masyarakat? Atau sebaliknya, Bapak dan Ibu. Pembentuk Undang-Undang sudah membuka luas, menyediakan fasilitas untuk berpartisipasi, tetapi masyarakat itu sendiri yang tidak memanfaatkannya. Ini juga jadi problem. Karena terus terang saja, mungkin nanti Pak Beni, bahwa pembentukan Undang-Undang itu juga mestinya dikaitkan dengan waktu. Kalau masuk prolegnas tahun 2023, ya sebaiknya selesai di 2023. Jangan sampai nasibnya seperti KUHP. Setiap tahun masuk prolegnas, setiap lima tahun masuk prolegnas jangka menengah, tetapi tidak jadi-jadi. Jadi bisa jadi, belum dipenuhinya partisipasi masyarakat, ini akan menambah panjang proses pembentukannya. Nah, selanjutnya siapa yang dimaksud dengan masyarakat itu? Di sini memang dibatasi. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU. Jadi memang tidak dibuka seluas-luasnya. Tetapi yang terdampak langsung atau mempunyai kepentingan. kadang-kadang dalam praktek, Bapak dan Ibu, ini ada orang yang memang kalau bahasa Betawinya itu ngerecokin. Ada niatan yang tidak tulus untuk mencarikan jalan keluar, tapi hanya sekedar ingin ngerecokin. Ada. Itu pengalaman yang saya temui ada begitu. Jadi tidak memberikan pengertian yang jalan keluar yang baik, tetapi hanya sekedar ngerecokin. Nah, dengan model yang sekarang Bapak dan Ibu, intinya bahwa pembentuk undang-undang itu mempermudah akses masyarakat. Tidak seperti dulu, Bapak dan Ibu. Kalau dulu, Bapak dan Ibu, saya tahu persis, karena saya mengalami dari era kekuasaan-kekuasaan sebelumnya, dulu semua RUU, zaman Pak Harto, semua RUU pasti ditulis dengan besar-besar rahasia. Tapi sekarang tidak lagi ada cara seperti itu. Yang pertama, baik dari sisi perencanaan maupun sampai pada pembahasan, pembentuk undang-undang itu menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan undang-undang. Tadi di diskusi di luar forum ini, tadi ada informasi bahwa ini tidak sepenuhnya diinformasikan dengan baik. Nah, kemudian juga untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan masukan dalam pembentukan undang-undang, setiap naskah akademik dan atau RUU dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Ini memang harus memberikan kesadaran pada pembentuk undang-undang untuk tidak lagi tadi merahasiakan, menutup, harus dibuka. Undang-undangnya sudah menyatakan demikian. Nah, ini Bapak dan Ibu mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat itu. Pertama, pembentuk undang-undang dapat melakukan konsultasi publik melalui rapat dengar pendapat. Ini untuk DPR. Kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini bisa kunker dalam negeri atau kunker luar negeri. Kemudian seminar, loka karya, diskusi, dan atau kegiatan konsultasi publik lainnya. Karena ini diundang-undang sudah diatur, saya kira ini harus dilakukan dengan baik. Nah, ini Bapak dan Ibu. Hasil kegiatan konsultasi publik di atas menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan RU. Menjadi bahan pertimbangan. Diterima atau tidaknya urusan nanti. Tetapi dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang pada setiap tahapan. Nah, tindak lanjut dari partisipasi masyarakat, pembentuk undang-undang dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat. Jadi, tidak selalu masukan dari masyarakat itu diterima. Begitu ya? Tidak. Tapi dijelaskan. Diterima atau ditolak, masukan masyarakat tersebut diberikan penjelasan oleh pembentuk undang-undang. Ini yang tadi saya katakan proses. Tidak harus berpendapat atau masukan dari masyarakat diterima atau juga usulan dari pembentuk undang-undang harus diterima. Tetapi yang penting tadi ada proses sampai pada ketemu pada suatu titik sehingga diharapkan masing-masing pihak itu legowo. Mau menerima. Ditolak menerima karena ada penjelasan. Diterima biasanya tidak ada masalah. Nah, ini yang selama ini belum dilakukan, Bapak dan Ibu. Kadang-kadang malah ditolak, ya didiamkan saja. Tetapi sekarang harus ditolak, diberikan penjelasan. Nah, ini mestinya kalau ada demo, ada ini, ya kita jalan yang paling baik itu adalah mendiskusikan, mempertemukan mereka, para stakeholder, untuk ketemu pada suatu titik. pada suatu titik. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi kita semua. Kita sering menghadap-hadapkan antara partisipasi masyarakat dengan politik hukuk. Pertanyaannya adalah, apabila terjadi perbedaan antara masyarakat dan politik hukum, apa yang harus dilakukan, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang memang menjadi kunci dari meaningful participation itu. Politik hukum sampai saat ini, itu merupakan monopoli dari pembentuk undang-undang. Tetapi, Bapak dan Ibu, meskipun politik hukum merupakan monopoli pembentuk undang-undang, agar ada kesederajatan antara pembentuk undang-undang dan masyarakat, masukan masyarakat itu dipertimbangkan secara masak-masak. Dipertimbangkan. Jadi, diajak, duduk bersama, diskusi, dijelaskan, kenapa diterima, kenapa tidak. Nah, seharusnya ada cara untuk mengatasi perbedaan pandangan antara pembentuk undang-undang dan masyarakat tanpa harus menunggu proses judicial review. Ini yang saya coba paparkan kehadapan Bapak dan Ibu. Jangan selalu ujungnya GR, judicial review. Karena pengalaman saya, Bapak dan Ibu, membentuk undang-undang dari pembahasan itu sudah memerlukan waktu, tenaga, dan capeknya luar biasa. Belum lagi ditambah proses GR di Mahkamah Konstitusi. Saya berpendapat mestinya tidak, GR itu bukan satu-satunya, bukan satu-satunya cara untuk merespon pendapat masyarakat yang tidak ditampung. Tetapi ada cara-cara lain. Nah, tentu kalau dikaitkan dengan politik hukum, maka merupakan monopoli dari pembentuk undang-undang, maka politik hukum harus disesuai asas-asas pembentuk materi muatan peraturan keundangan. Ada asas pengayuman, ada asas kemanusiaan, dan sebagainya. Jadi tidak sembarang begitu ya, meskipun itu monopoli pembentuk undang-undang, tetapi asas-asas materi muatan peraturan undang-undangan harus dipertimbangkan untuk menjadi landasan dalam mengeluarkan keputusannya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ada putusan MK yang memberikan arah apa sih sebetulnya meaningful participation itu. Bapak dan Ibu pasti sudah mengenal, memahami. yang pertama bahwa meaningful participation itu dikaitkan dengan hak masyarakat dalam memberikan masukannya untuk didengar. Right to be heard. kemudian juga hak untuk dipertimbangkan. Right to be considered. Dan yang terakhir adalah hak untuk dijelaskan. Hak untuk mendapatkan penjelasan. Right to be explained. Nah, ini yang saya sampaikan pada Bapak dan Ibu. Apakah ada right to be accepted? Hak untuk diterima? Ternyata tidak. Diterima atau tidak diterima, yang penting ada penjelasan. Right to be explained. Tetapi tidak ada keharusan right to be accepted. Harus diterima. Ini yang harus mendapatkan pemahaman dari kita semua. Kalau pembentuk undang-undang tadi menyatakan A, masyarakat menyatakan B, tidak harus A dan B itu. Tetapi bisa saja cara lain atau keputusan lain atau A plus B. Tetapi yang penting tadi dipertimbangkan dan dibahas bersama-sama. Dan saya menyatakan bahwa meaningful participation itu lebih dititikberatkan pada prosedur daripada substansi. Mungkin substansinya nomor sekian. Tetapi yang penting tadi, mendudukkan bersama untuk menentukan A atau B. Jadi nanti mungkin Pak Benny akan lebih berjuang keras untuk itu. Manfaat dari pemenuhan meaningful participation pertama bahwa pemenuhan meaningful participation menjadi tolok ukur suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna, baik secara formil, sehingga secara material pun sudah dianggap memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat. Jadi inti dari meaningful participation itu adalah ini lebih pada formalitas, proses untuk terjadinya ada kesemahaman, ke arah satu titik itu tadi yang saya katakan. Nah, partisipasi masyarakat itu terbuka di setiap tahap penyusunan, baik secara daring dan atau luring, dan berhak memiliki akses yang mudah atas naskah akademik dan atau RUU-nya. Ini saya kira naskah akademik atau RUU juga harus dicari dari sumber yang valid. Karena sering juga kita mendasarkan pada sumber yang tidak valid. Sehingga keputusannya juga tidak pas juga. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu cari sumber yang memang valid. Nah, kemudian dengan adanya meaningful participation itu, diharapkan akan menghilangkan atau mengurangi resistensi masyarakat terhadap produk hukum atau undang-undang. Selain itu juga akan meningkatkan kualitas produk hukum atau undang-undang. Dan yang terakhir tentu akan mengurangi judicial review. Ini terus terang, sekarang kan setiap RUU yang disetujui ditunggu orang di MK. Yang tadi saya katakan, kutunggu kau di MK. Praktek yang sering saya jumpai pada waktu saya masih di Kemenkumham, orang secara aktif bertanya, Mbak Tutut dan yang ini, bertanya-tanya, Pak, berita LN-nya nomor berapa? TLN-nya nomor berapa? Undang-undangnya nomor berapa? Saya bilang, wah ini aktif betul orang ini. Ternyata dia sudah bikin permohonan GR, tinggal menunggu nomornya saja. Begitu tahu undang-undangnya langsung dimasukkan ke MK. Nah, ini yang saya katakan Bapak dan Ibu, tidak selalu ujung-ujungnya GR ke MK. Apa sih konsekuensi pembentukan undang-undang yang tidak memenuhi meaningful participation? Yang pertama, saya mengikuti tahapan yang dilakukan. Mulai dari perencanaan. Kalau di perencanaan tidak dipenuhi meaningful participation, maka konsekuensinya tidak dimasukkan ke prolegnasi. Tidak selalu tunggu di MK. Tetapi begitu di perencanaan tidak mengikuti memenuhi meaningful, maka tidak masuk ke prolegnasi. Kemudian, pada waktu penyusunan. Kalau di penyusunan juga belum dilakukan meaningful participation, maka tidak dilanjutkan dalam proses pengharmonisasian. Proses pengharmonisasian itu, kalau RUU-nya dari pemerintah, di hukum dan HAM. Terakhir. Kalau di DPR, dibalik. Tidak dilanjutkan ke sana. Kemudian juga di tahap pembahasan. Kalau proses meaningful participation belum dilakukan, maka pada waktu pembahasan tingkat dua di DPR paripurna, tidak lanjut. Jadi tidak dibawa ke paripurna. Tapi sampai kalau ini, RUU- Kesehatan, saya katakan, jangan buru-buru dibawa ke paripurna dulu. Tetapi diselesaikan di situ meaningful participation-nya, Pak Benny. Jadi jangan dipaksakan untuk dibawa ke paripurna. Tetapi di tahap itu dilakukan proses meaningful. Kemudian juga menginjak pada tahap pengesahan. Presiden tidak menandatangani RUU yang sudah disahkan, sudah disetujui oleh DPR. Tetapi sayangnya, Bapak dan Ibu tidak ditandatangani oleh Presiden berdasarkan undang-undang, ataupun juga konstitusi kita. Tetap berlaku undang-undang tersebut. Misalnya waktu undang-undang KPK begitu ya, Presiden Jokowi tidak tanda tangan, tetapi tetap berlaku dan diundangkan. Ini nanti perlu dipikirkan, bagaimana agar kalau Presiden tidak tanda tangan, sebagai akibat tadi, belum dipenuhinya meaningful, itu tidak disepakati. Kemudian proses pengundangan. Jadi kalau memang tidak disetujui, tidak disepakati, belum terpenuhi meaningful, maka tidak diundangkan dalam LN. Jadi judicial review itu menurut saya paling akhir. Jangan semuanya dibebankan ke MK. Harapannya kalau proses-proses ini diikuti, kualitas peraturan undang-undangan akan semakin baik, dan judicial review ke Mahkamah Konstitusi akan berkurang. Nanti hakim-hakim MK akan berkurang pekerjaannya. Itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi meskipun saya hanya melihat dari satu aspek saja, yaitu meaningful participation, tapi ini sangat strategis dan sangat berakibat fatal. Kalau meaningfulnya tidak dilakukan dengan baik, apalagi tadi saya mendengar ada yang tidak dilibatkan, ada yang dilibatkan itu pasti akan menjadi celah atau pintu untuk melakukan judicial review. Mendengar di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada pengaturan mengenai pekerja migran. Tetapi dari para pekerja migran itu tidak didengar. Tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Itulah yang menjadi alasan kenapa Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersarabat. Saya berharap RUU Kesehatan yang menggunakan metode Omnibus itu juga harus melalui cara-cara prosedur yang baik. Saya secara substansi sepakat. Di bidang kesehatan, saya sudah sebetulnya ide untuk menyatukan, mengintegrasikan berbagai Undang-Undang di bidang kesehatan itu sudah saya tawarkan pada saat saya masih aktif di Kemenkumham. Tetapi selalu ditolak. Selalu ditolak. Biasanya ide semacam itu memang banyak yang menolaknya. Karena ini menyangkut kewenangan, menyangkut, dan sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa perbedaan-perbedaan yang terjadi mestinya dicarikan solusi yang terbaik melalui cara duduk bersama sehingga yang para stakeholder itu legowo untuk menerima baik diterima ataupun tidak. demikian Mbak Tutut mungkin nanti akan dilengkapi oleh narasumber yang lain dan juga mungkin masih ada waktu untuk diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan pada Mbak Tutut. Baik. Terima kasih Prof. Wicipto atas insight materinya yang luar biasa. Sebetulnya masih banyak membuka peluang pertanyaan, nanti untuk bisa didiskusikan bisa si tanya-jawab. Mohon izin Prof. Wicipto untuk bisa sedikit menyimpulkan materi yang disampaikan oleh Prof. Wicipto bahwa pada dasarnya keberadaan meaningful participation atau partisipasi publik ini sangat penting terutama difungsikan untuk meningkatkan kualitas dari suatu produk hukum terutama dalam produk peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mengurangi resistensi produk hukum oleh masyarakat ketika nantinya produk hukum tersebut sudah berlaku untuk umum. Pada dasarnya, pelaksanaan partisipasi publik atau meaningful participation wajib dimunculkan dalam setiap pembentukan rancangan undang-undang baik pada tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Kemudian garis besar yang kedua bahwa pada dasarnya, jika meaningful participation itu tidak dipenuhi, maka terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan. Apabila tidak dipenuhi dalam tahapan perencanaan, maka produk hukum tersebut nantinya tidak dapat dimasukkan dalam program legislasi nasional. Kemudian jika tidak dipenuhi pada tahap pembahasan, maka tidak dapat dilanjutkan pada pembahasan TK2 di sidang paripurna DPR RI. Dan apabila tidak dipenuhi pada tahap pengundangan, maka tidak dapat diundangkan dalam lembaran negara dan seterusnya. Dan dampak yang paling akhir adalah apabila partisipasi publik tersebut ternyata masih tidak dipenuhi, maka jika produk hukum tersebut sudah diundangkan, dapat diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk produk dalam bentuk undang-undang. Seperti itu, Prof. Wicipto. Sekali lagi, terima kasih Prof. Wicipto atas materinya. Mohon berkenan untuk menunggu di sesi tanya-jawab, Prof. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Wicipto.